Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di hadapan kalian ada sebuah mesin tv merk samsung yang kemarin saya order dan kira-kira beberapa hari yang lalu dateng dan sekarang waktunya saya mengeksekusi sebelum saya eksekusi lebih jauh saya cek dulu kira-kira mesin ini sama apa enggak sama mesin yang kemarin rusak di tv samsung yang saya bongkar di video yang sebelumnya kalian bisa nonton video video sebelumnya di pojok kanan atas yang bakal muncul atau di kolom deskripsi nanti saya kasihilah di kolom deskripsi ya teman-teman ini adalah mesin yang baru yang saya order dan di kaki elko itu dikasih semacam lem mungkin untuk menghindari adanya course lighting listrik saat ekspedisi ya gitu di belakangnya ditulis oke dan sepertinya sih sama persis sama mesin tv yang kemarin rusak kemarin mesin tv yang rusak itu IC besarnya tapi karena IC besar itu enggak ada nomor serinya dan kalau misalnya diganti belum tentu sembuh total akhirnya mau enggak mau saya putuskan untuk mengganti mesin tv nya satu unit seperti ini langsung aja ya kita coba bandingkan mesin tv yang baru ini sama mesin tv yang lama kira-kira perbedaannya ada di mana aja ini dia mesin yang lama tuh kaki elko nya enggak dikasih lem terus nomor serinya ini kalau misalnya saya bandingkan dengan mesin tv yang baru agak sedikit ada perbedaan nomor seri 4 digit di awal itu sama tapi seterusnya beda teman-teman moga-moga aja enggak jadi soal terus posisi komponen-komponen yang ada itu semuanya sama kok enggak banyak perubahan ya karena memang sama persis cuman nomor serinya ada ya nomor serinya aja yang sedikit beda gitu ya langsung ya saya pasang cepat-cepat masangnya nih terus langsung kita tes kira-kira hasilnya gimana moga-moga aja sembuh kalau enggak sembuh moga-moga sembuh deh pokoknya langsung ya saya colokin ke arus listrik 220 volt dan kita coba hidupkan saklarnya terus lampu stand by hidup berkedip satu kali saya tekan power on saya enggak lihat ada tanda-tanda hidup nih teman-teman atau mungkin saya salah tekan ya tapi saya pencet-pencet yang tengah ini enggak hidup saya pencet kanan-kiri enggak hidup juga kayaknya biasanya kan untuk menghidupkan itu tombol tengah atau CH atau program ya tapi TV ini masih belum hidup setelah diganti mesin yang baru mulai agak curiga nih akhirnya coba saya pakai remote dan ternyata setelah pakai remote TV-nya mau hidup Alhamdulillahirrahmanirrahim selesai pekerjaan kali ini teman-teman soalnya harga mesin TV-nya itu lumayan mahal lumayan mahal jadi kalau ditambah sama ongkos itu hampir sama kayak beli TV second lah gitu maklum soalnya ganti mesin ya tapi ini belum sempurna karena belum dites pakai antena atau TV kabel jadi harus kita tes dan ternyata benar saya enggak mendapatkan ada siaran disini dan yang punya udah agak-agak curiga nih yang punya TV udah agak-agak curiga nih jangan-jangan belum berhasil nih perbaikannya terus saya coba agak tenang sedikit oh TV ini masih pakai tanggal sekian-sekian di tahun 2000 teman-teman udah lama banget ya akhirnya coba saya ganti tanggalnya dengan tanggal yang sekarang tanggal dan tahun yang sekarang kemudian saya atur programnya karena TV ini belum diprogram sesuai sama siaran yang ada di kota ini teman-teman ini kan dari luar kota ya mungkin programnya beda gitu urutan-urutan channelnya itu beda akhirnya saya coba program kayaknya sih kalau dilihat dari progresnya saluran digital ini nol kemudian saluran analog ini ada 47 kemungkinan udah dapet siaran tapi belum muncul aja gitu kita tunggu sampai 100% kira-kira nanti gimana hasilnya nah sekarang yang siaran digital itu memang bener nol karena ini kan pakai pakai channel analog jadi saluran analognya itu dapet 64 channel coba kita lihat hasilnya gimana ada kira-kira thank you so much dan ternyata muncul gambar dan muncul suara masih bagus teman-teman akhirnya selesai yang punya juga udah seneng karena TVnya bisa hidup lagi TV ini kemarin didiemin aja tiba-tiba waktu pulang kerja TVnya gak hidup gara-gara ada beberapa petir yang menyambar-nyambar di siang itu waduh udah kayak bahasa novel ya teman-teman terima kasih udah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye-bye bye Terima kasih.